Ya, Assalamualaikum. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Langsung dari IMX Polaxvegas, saya langsung menuju gelaran IMS Indonesia International Motor Show di Jakarta. Karena memang secara umum ada beberapa motor yang mau dikepoin. Salah satunya yang paling dekat adalah Gesits Raya. Secara umum kita udah banyak banget di TMC Blog membicarakan mengenai Gesits Raya ini, teman-teman sekalian. Ya, secara umum ini merupakan varian atau versi terbaru dari motor atau skuter listrik Gesits. Namun dia memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah handlebar-nya yang sekarang sudah bergaya setang telanjang kayak gitu. Langsung aja kita kepoin yuk. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Gesits Raya I. Dulu ya, dengan versi awal itu ya, Gesits itu menghadirkan nih ya, skuter Gesits yang kayak gini. Jadi, pada dasarnya waktu itu menghadirkan skuter listrik Gesits yang secara bentuk itu memang seperti skuter-skuter biasanya. Skuter convention chamber kayak gitu. Nah, tapi ini adalah Gesits Raya. Dia itu skuter listrik juga, namun kayak misalkan teman-teman bisa lihat ya, handlebar-nya sekarang sudah menggunakan handlebar telanjang. Tapi secara umum banyak banget sih sebenarnya perbedaan gitu ya teman-teman sekalian ya. Kayak misalkan kalau kita lihat ya, disini ada dua warna. Yang satu warna biru dop, satu lagi warna putih tapi agak gebu-abu gitu ya. Abu-abu light dop kayak gitu. Nah, kita bisa lihat disini ya, untuk yang warna biru nih teman-teman sekalian. Dia itu, lampunya itu ada empat klaster. Dua itu lampu jauh, dua lampu pendek yang sebelah sini. Namun, Gesits itu menghadirkan platform bentukan, apa yang namanya, front coal ya. Kalau kayak gini saya mungkin ya. Ini berbeda. Ini teman-teman sekalian Gesits Raya. Nah, ini adalah Gesits yang lama ya. Nah, Gesits yang lama itu ada kayak DRL disini. Nah, DRL ya. Dengan lampu yang kayak gini, LED juga. Tapi disini udah nggak ada DRL-nya. Tunggu sekalian ya. DRL udah nggak ada. Yang disebelah sini tuh hilang. Langsung dia tuh, langsung aja dibuat kayak gitu. Jadi nggak ada DRL-nya. Lampunya tetap sama. Mirip-mirip sih, dasarnya. Nah, kalau dilihat dari samping sih, saya nggak ngeliat banyak perbedaan ya. Ini kan dari samping Gesits Raya. Kalau ini Gesits yang biasa nih, teman-teman sekalian. Gesits pertama. Bentuk bannya dan juga front fender-nya juga sama banget. Nah, kalau kita lihat yang paling beda itu memang ada di handlebar-nya. Teman-teman sekalian handlebar-nya ini bisa dibilang handlebar yang versi naked bike ya. Gayanya kayak gini. Disini ada banyak banget. Ada hazard. Ada mode high-low. Yaitu start. Terus habis itu disini ada lampu kampusen. Lampu jauh, lampu dekat. Horn. Kaca spion. Kaca spionnya sih masih sama. Dia di-claim di tengah. Modelnya sama seperti scooter. Dan ini nih. Ini menarik nih. Platform dari speedometernya sekarang sudah lebih mirip platform speedometer. Motor-motor jaman sekarang ya, teman-teman. Ada speed-nya. Ada range-nya berapa kilometer lagi. Speedometernya. Terus ini ada apa ya. Kayak odometer. Posisi mode parking. Mode-mode ya. Terus ada tulisan Gesits. Ada jam juga. Terus ada indikator ini. Indikator dari isi baterai. Nah. Stutter-nya masih kayak gini, teman-teman. Secure key shutter. Kayak gitu. Secure key shutter. Dan bodinya kalau dari samping sih. Kalau menurut saya sih sama-sama ya. Ada tulisan raya. Namun yang juga cukup menarik nih. Disini tuh ada kayak lubang. Nah, disini nggak ada. Di yang Gesits yang pertama tuh nggak ada, teman-teman sekalian. Terus habis itu, ini sama footpack-nya. Kalau dipencet gitu. Dipencet, dipencet. Terus habis itu digitain lagi. Sementara dia ke belakang itu menggunakan swing arm. Sama seperti motor-motor sport malah ini. Tapi dia menggunakan belt. Sama belt-nya. Dia juga menggunakan belt juga. Yang ada kukunya kayak gitu. Sementara engine-nya tuh ada disini. Nah, engine-nya ada disini, teman-teman sekalian. Dengan suspensi belakang, monoshock. Dengan settingan prabeban atau preload di sebelah sini. Terus ada standar tengah. Gede, lebar gitu ya. Jagang banget. Terus habis itu ada standar samping juga. Nih, kasih try-an ya. Bannya kayak gini. Masih pakai ban. Dia pakai Maxxis ya. Ukuran bannya itu. Nah, berapa nih ya? Gue saya baca dulu. Kayaknya 14 sih. Segede-gede gini ya. 14 bener, 114. Teman-teman sekalian. Depan juga 14. Nih mesinnya nih. Nuh ya. Ke belakang. Lalu juga hadir perubahan yang masif di bagian buritan, teman-teman sekalian. Ya. Grip-nya tetap terpisah. Namun, kalau menurut saya lampunya ini berubah banget. Gesit yang versi sebelumnya tuh kan kayak begini nih. Nih, teman-teman sekalian ya. Itu lampunya tuh panjang banget gitu ya. Ada DRL panjang gitu. Ini tuh fenomenal banget gesit yang lama. Tapi kalau gesit yang baru, itu sekarang, ya itu lampunya begini aja nih. Mantep. Ya, terus ada pembagian. Mungkin ini lampu rem, ini lampu malam ya. Terus abis itu, lampu sennya dibuat kayak gini nih. LED yang kayaknya sekuensial sih. Nih, kita cobain ya. Kita cobain. Coba. Wih, iya bener sekuensial ya. Ada bunyinya juga lagi. Ada bunyi nit, 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 nit gitu. Ya, dengan... Kita bisa lihat juga. Dengan bagian rear fender atau spark berbelakang yang bisa dibilang di baru. Teman-teman sekalian nih. Modelnya baru ya. Coba kita bandingkan dengan model gesit yang lama. Tuh, ini kan lebar gitu ya. Ke bawah kayak gitu. Walaupun dengan penerang plat nomor terpisah juga sama. Kalau yang baru ini lebih ke sporty banget. Lebih ke sporty banget. Dia tuh lebih banyak lekukan-lekukannya gitu. Terus lampu kaca... Apa namanya nih? Mata kucingnya di bawah. Tapi kalau yang lama kan di atas. Cuma ini kok kayak lebih... Agak sedikit lebih lentur ya. Lebih lentur gitu ya. Bila dibandingkan dengan yang gesit yang lama. Nih, gesit yang lama tuh lebih... Wow, kokoh gitu. Lebih kokoh ininya. Mantep nih, gesit yang lama. Bisa dicopot juga juga kayaknya sih ya. Dia jadi lebih pendek. Cuma kalau gesit yang raya nih... Emang di sini kayak lebih lentur. Karena dia dibaut di atas doang gitu ya teman-teman sekalian. Sama, masih menggunakan ini. Masih menggunakan spark board kolong. Ya, terpisah juga. Dan bodi belakang ini teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat ya. Kalau ini kan kayak gini. Ya, dengan satu... Apa namanya ini? Nah, ini saya terangin coba. Glovebox sebelah sini. Glovebox. Terus abis itu ini... Ada cantolan juga ya. Koncinya kayak gini semua. Sementara kalau di... Besit terakhir ini agak sedikit beda. Desainnya ini lebih cakep di sini. Dibuat lebih berbeda. Bahkan belakangnya terus abis itu... Bentuk dari gloveboxnya juga dibuat berbeda. Dia nggak ke dalam tapi agak maju dikit. Terus ada lobang USB charger di sini. Diwarnain biru backlightnya. Cakep sih. Dua nih. Ada dua nih. Mantep, 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 mantep. Nah, sekarang kita lihat speknya nih. Ya, teman-teman sekaliannya. Kalau kita lihat, ya. Spesifikasi dari gesit raya. Ini dia nih. Ya. Daya maksimumnya 3300 watt. 3600, 5 tenaga kuda. Terus abis itu 26NM torsi maksimumnya. Nih. Kalau kita bandingin dengan gesit yang ini nih, teman-teman sekalian. Nah, ini 5000 nih. Gedean nih. Dayanya lebih 5.000 watt. Terus abis itu 6 tenaga kuda 30NM. Jadi, lebih torsi, lebih power juga ya. Tapi, top speednya sama. 70 km per jam. Sama-sama top. Sama-sama untuk raya dan juga yang versi yang gesit biasa itu sama-sama. 70 km per jam. Sementara akselerasi 0-50 itu 7 detik. Nah, jarak tempuhnya nih. Kurang lebih 60 km untuk baterai itu nggak. 120 untuk baterai. Jauh nih, panjang nih, teman-teman sekalian nih. Baterainya sama ya. 72 volt, 20 ampere hours. Ya, panjang, lebar, segala macem. Bobotnya tuh 150 kg maksimum. Coba kalau di sini berapa nih? Sama, teman-teman sekalian nih. 150 kg juga ya. Sama. Asli, 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 asli. Pengisian daya. Itu pengisian daya itu bisa 3 jam sampai 4 jam. Ya, kalau cepat 3 jam. Yang normal namanya 4 jam. Kalau di sini, kalau kita lihat. Sama, sama. 3 jam, 4 jam. Ya. Kita lihat nih. Yang di daerah. Di bawah jognya. Ini teman-teman sekalian bisa lihat. Di sini ini baterainya. Ada 2 slot tempat baterai gitu ya. Tapi nggak bisa digabung. Bisa nggak ya digabungnya? Nggak. Jadi satu-satu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan mati, ya teman-teman sekalian pindah. Ke yang satu lagi. Bisa di sini. Kalau nggak dipakai bisa jadi tempat bagasi ya. Dalam banget sih. Di sini juga masih tetap ada sisa tempat bagasi. Kalau ada seek ring atau views gitu. Tentu sekalian. Di sini tuh. Apa ya? Saya nggak tahu dalamnya ada apaan. Di sini mungkin ada controller. Itu. Cakep sih. Cakep. Cakep ya. Daerah decknya juga kita bisa lihat. Di sini decknya tuh cukup lebar sih. Kalau menurut saya sih ya. Deck. Di sini cukup lebar nih. Cukup lebar. Cukup lebar. Kalau kita bandingkan dengan yang lama ya masih sama ya teman-teman sekalian ya. Cuman memang daerah sininya nih. Daerah deck. Di belakang ini yang dibuat lebih. Berasa kayak lebih megah ya. Lebih lebar gitu ya. Lebih lebar. Memang ininya sedikit berubah. Dan kalau menurut saya sih. Secara umum desainnya sih jauh lebih cakep ya. Nih teman-teman sekalian. Saya coba. Lihatin teman-teman sekalian. Gamer fullnya. Ada warna biru. Ya. Ada warna biru. Ya. Stangnya juga cukup lebar ya. Walaupun belum fat bear. Belum fat bear. Tapi stangnya cukup lebar nih. Nah. Cukup lebar nih. Ya. Ini warna biru. Dope. Ini cakep banget ya. Biru dopenya juga cakep banget. Asli. Gesit Seraya nih. Yes. Lalu nih yang warna ini juga cakep nih. Ini Gesit Seraya G namanya. Oke sama ya. Namanya Gesit Seraya G nih. Ini warnanya agak sedikit blueish begitu. Abu-abu blueish kayak gitu. Untung sekalian. Ini warnanya cakep juga sih. Nih yang ini nih. Ini mantep-mantep. Yes. Mantep. Yes. Yes. Keren teman-teman sekalian sih. Kalau menurut saya sih ya. Ya. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Pada dasarnya di IMS hadir dua. Dua motor Gesit Seraya. Ya. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Kita review secara statis dulu. Gesit Seraya G. Lihat memang banyak yang berubah ya. Banyak yang beda ya. Engine berubah. Spesifikasi dari performa juga sedikit berubah. Nah walaupun performanya sedikit lebih rendah. Namun top speednya masih tetap sama. Akselerasi masih tetap sama. Gitu. Jadi gak meledak-meledak banget ya. Dan bentuknya juga oke. Menurut saya finishing touchnya sedikit lebih baik. Ya. Bila dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Kita tunggu nanti versi Gesit biasa. Namun dengan tabbing-tabbing yang kayak gini nanti. Mungkin tol ini juga ya. Digias mungkin keluar nanti. Itu aja teman-teman sekalian. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.